Selamat berjumpa kembali adik-adik Kali ini adik-adik dapat berjumpa kembali dengan sanggar cerita Kakak akan bercerita kepada adik-adik sebuah dongeng yang sangat menarik Berjudul, Kera Penipu Yang Tertipu Kera Penipu Kala pada sebuah hutan tinggallah berbagai jenis binatang Hidup dengan tentram dan damai Hidup pula di sana seekor Kera yang licik Ia bersahabat dengan seekor Kura-Kura Kera Penipu Yang Tertipu 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 Nampaknya hari ini kamu sangat bahagia Kera Sahabatku Sejak tadi aku dengar menyanyi-nyanyi terus Iya memang aku sedang bahagia Betapa tidak Kura-Kura Coba bandingkan antara diriku dan dirimu Aku bisa terbang bebas di dahan-dahan Panjat sana, panjat sini Lompat sana, lompat sini Makan buah-buahan di sana-sini Sedang kau kok cuma ngermet begitu Iya apa boleh buat Kera Memang takdir diriku begini Lalalala Aku gembira loh Eh 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 Apa yang kamu bawa itu Kura-Kura Nampaknya kok begitu lanung Oh ini hanya pisang kok Kera Masa kan kamu mau Eh jangan berolok-olok dong Pisang kan buah kesayanganku Tadi kamu bilang sebagai binatang yang hebat Dapat meloncat kesana kemari Aku kira kamu sudah gak doyan pisang Jangan mengeget ya Aku minta Iya ya baiklah Nih nih ambil sendiri Eh kura-kura yang baik hatinya Kau memang sahabatku yang mulia Terima kasih ya kura-kura Kau beli dua buah pisang yang ranung Eh kok kamu bawa barang begitu sih Oh ini Ini tunas pisang Akanku tanam Eh lucu kamu Kok lucu Iya tentu saja lucu Pisang itu yang ditanam bukan bonggolnya macam itu Lihat pisang itu Kalau yang ditanam bonggolnya tidak bakal berbuah Nih kulitnya yang ditanam Bukan Kera Bukan yang ditanam itu tunasnya Kulitnya Eh tunasnya Kulit 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 Eh tunas Kulit 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 Tunas Ini ada apa Kok begitu serem bertengkar ini Ini loh gak Si Kera ini ngotot Katanya pisang itu yang ditanam kulitnya Betul kan gak Dia bilang yang ditanam tunasnya Itu kan tidak lucu Kalian semua kan tolong Daripada bertengkar begitu Kan lebih baik kalian coba menanamnya Apa iya ya Iya Begitu kan lebih baik Daripada bertengkar sampai sakit mulutnya Siapa yang benar Iyalah yang dapat membuktikan Bahwa tanamannya berhasil Oh iya ya ya Kau betul gak kau betul Eh Kera Mari kita tanam saja jago kita Ayo Iya aku setuju Kera Aku jadi saksi Akan kubuktikan bahwa teoriku betul Mana mungkin Dari tunas yang berwarna hitam dan hijau Akan tumbuh pisang kuning begini Kamu memang binatang yang ceroboh Kera Mana mungkin dari kulit lunak akan tumbuh pokok Tidak bisa Mulai bertengkar lagi ya Apa-apaan ini Sudah aku bilang Kalian berdua menanam jago kalian Kemudian Dua minggu lagi Kalian kesini Wah Wah Menengok pertumbangannya Merti 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 Kalau begitu Jangan bertengkar lagi Wah Saya akan pergi menengok si buyung Dan dua minggu lagi Saya akan datang menjadi sakit Wah 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 Kera Kera Saya ada pekerjaan Kita bertemu lagi Dua minggu yang akan datang Baik Baik Kura-kura Aku yakin bahwa aku pasti menang Selamat jalan ya Lalalala Lalalala Bapak Bapak Huda-huda Kura-kura bodoh yang buruk lupa Sudah dua minggu Aku menunggui tanamanku Aku ingin membuktikan Bahwa si sombong kera itu sering ngawur Lalalala 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 Humpa Humpa Pisangku berbuah lebat Kumakan sambil berdendang Humpa Humpa Kura-kura Kura-kura Selamat pagi kera sahabatku Kamu benar-benar menepati janji Kini Sudah dua minggu kan Berarti aku harus menonjok hidungmu Karena kamu telah kalah berdebat tentang pisang Apakah tidak sebaliknya kura-kura Oh Tidak mungkin Tidak mungkin Lalalala Humpa Ayo kita tengok Ayo Ayo Nah Nah Itu Itu si gabangan jadi saksi Itu Oh Benar Aku Khusus datang untuk menjadi saksi bagi kalian Ayo kuantar Eh Ayo lihat sahabatku kera Tuh Pohon pisang yang ku tanam tuh Lihatlah Sudah tumbuh dengan subur Aduh Aduh Daunnya lebat bukan main Hanya daunnya yang tumbuh Kalau pisangku Pasti sudah masak Saya Sudah melihat Pohon pisang milik kura-kura Eh Coba Sekarang Kalilah kulit pisang Yang kau tanam itu Eh Baik Baik Gak Kulit pisang yang ku tanam Ternyata telah membusuk Apa Membusuk Sayang kamu pergi Gak Gak Tentu saja busuk Kulit pisang kok ditanam Dasar kamu keras kepala Aku kalah Aku kalah Gak Kau memang dera kalah kera Harus kau akui Kau ungguran si kura-kura Namanya saja Kura-kura Aku Sebagai saksi Sampai disini saja Hiduplah Yang rukun Baiklah Gak Baiklah Enam bulan lagi Saya pasti panen pisang Nah Kau datang ya Gak Saya akan datang Gak Tetapi Kau Harus memberikan Pisang Hasil panenmu itu Kepada si kera juga Ya Wah Dia itu kan Sahabatmu Meskipun Dia sombong Harus kau beri bagian Ya Betul gak Aku harus diberi bagian juga Ya Tentu saja Tentu saja Si kera akan Kuberi bagian Dia kan sahabatku juga Yang setia Wah Wah Saya pergi dulu Sampai jumpa Nampun lagi Ya Enam bulan berikutnya Buah pisang Milik kura-kura Sudah mulai masak Kera Mengatur siasat Untuk menipu kura-kura Akan dipanjatnya Pisang itu Buahnya akan Dikumpulkan Dalam karung Lalu dibawa lari Eh Sahabatku kura-kura Yang baik hati Pisangmu Telah tua Dan masak-masak Semuanya Aku akan Memanjatkan pisang-pisang Untukmu ya Wah Kebetulan sekali Sahabatku Kera Ini telah Kusiapkan Sebuah karung Agar kau dapat Memasukkan pisang itu Kedalam karung Dan setelah kau Petik semua Pisang itu Dapat kita makan Berdua Begitu kan Betul Betul sahabatku Aku memanjat dulu ya 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 Kura-kura tolong Akanku bawa lari Semua pisang ini Kumakan sendiri Di tempat yang jauh Sedap Nikmat Cihai Cihai Mengapa kau Berceria kegirangan Begitu sahabatku Aku sangat bahagia Karena mendapatkan Sahabat yang begitu Baik Panen begini Kita bisa makan Berdua Nih Lihat Saya masukkan Kedalam karungnya Iya Baiklah keras Sahabatku Tasar Kura-kura Potong Ditipu kok Enggak kau Kalau ditipu Cihui Cihui Dia bersenang-senang Dikira Ia mampu Menipu diriku Apa Karung itu kan Telah kulobangi Pisang yang dimasukkan Jatuh ke tanah Kupungut Dan kumakan sendiri Sedap Kau tertawa sendiri Sahabatku Iya Saya melihat karung itu Semakin kendut Kita akan pesta besar Sudah selesai Kupetik Pisang ranum Selamat tinggal Kura-kura Tidak kemana kau Kera Akan pergi jauh Akan kunikmati Sendiri pisang yang ranum ini Selamat tinggal Ingat itu pisangku Iya Kura-kura Ini pisangmu Iya Tetapi Saya minta Untuk upah memanjat Memanjat pisang kan cukup berat Aduh Kau jangan menipu kura Ia peduli Kura-kura bodoh Selamat tinggal Akan kunikmati Akan kunikmati Sendiri pisang ranum ini Makan pisang ranum Sekarung penuh Kakak tidak tahu diri Dia akan mengganggu ku Hei Kak Sejak tadi Aku bersembunyi Memperhatikan kerijikanmu Hei Jangan ganggu aku ya Aku akan makan besar Sudah kubilang Si kura-kura itu Punya akal Bulus Jadi jangan dilawan Eh Apa maksudmu Kau bilang Akan makan pisang Sepuasmu Hah Kau bilang Membawa pisang Sekarung penuh Hah Coba lihat Apakah Karung yang kau bawa itu Masih berisi Itu Namanya Penipu yang Penipu Bagaimana mungkin Bahwa pisangku Hilang Lihat Dasar karung itu Dasar karung itu Tengah dilumpangi Oleh si kura-kura Karena mengerti Akan kau tipu Kurang agar Akanku balas dia Hei Hati-hati Berhadapan dengan si kura-kura Nampaknya Tidak berdaya Namun Akannya Lincin Aku akan merebut pisang yang disimpannya Itu urusanmu sendiri Saya permisi dulu Ya kura Biarlah Akanku hajar ya Pasti telah dihabiskan pisang-pisang itu Kenyanglah perutku Senanglah hati Dua pisang Bikin kenyang Perut kenyang Bikin senang Tidur nyenyak Mimpi indah Kurang-kurang Kau ricit ya Ricit Mengapa wajahmu nampak cemerut Apakah Masih ada pisangmu Wah Sayang Sudah habis loh Apa kamu belum makan Ya Memang aku sengaja tidak makan Karena Aku sudah berjanji dengan Pak Tani Untuk bertemu di Tegalnya Dia akan memberiku lombok Dengan buah-buahan segal Wah Sedap itu Kau akan kuajak serta sahabatku Oh Mana mungkin Aku kan tidak dapat memanjat pagar yang tinggi Di Tegal Pak Tani Eh Itu mudah Besok pagi saja kita kesana Aku akan melemparkan kau Kedalam Tegalan Makanlah sepuasmu nanti Ya Kalau Pak Tani melihat kita Eh Sudah ku Bilang Bahwa Pak Tani mengundangku Tentu saja ya Tidak akan marah Oh iya 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 Pak Tani ya Pak Tani Malah menyuruh saya Mengajak semua sahabat-sahabat saya Eh Karena tidak bisa menghabiskan tanaman lombok serta sayuran Oh iya 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 Oh jadi Besok pagi kita kesana Iya Besok pagi Pak Tani sudah merindukan Eh Merindukan saya Untuk makan buah mentimun Lombok Kobis Dan semua tanaman Oh iya iya Baiklah Aku ikut ya Mas Kera Oke Pagi harinya Itu Saya juga di sini, Kak Baiklah Pak Tani Di sini, Pak Tani, ayo Dekat pohon lamok ada kura-kura gemuk Salah, itu, dia datang Dia datang? Bagaimana caraku untuk menyambutnya ini? Diam saja di situ Dia sangat sayang padamu Dia akan menimangmu, membawamu pulang Daya, saya akan pergi Daya, Daya, aku pergi Kemarin kamu menipuku Sekarang, giliran kau akan kutipu Kau akan ditangkap oleh Pak Tani Biar disembeli, digulai untuk pesa Aku juga balapet, ya Tidak mungkin, tidak mungkin Selamat tinggal, ya Pak Tani Pak Tani Ini si kura-kura gemuk Ada di dekat pohon lamok Aduh, aduh Aduh, silahkan aku Aku tertipu Tega betul si kura-kura memperdayakan aku Membunuh diriku Aduh, merinding seluruh tubuhku Bapak Tani Makin dekat Ah, kerah kurang ajar Jadi binatang janam itu yang merusak tanamanku Pak, pak, lihatlah pak Ini ada kura-kura besar pak Aduh, gemuk betul Wah, pantas untuk digulai besok untuk santap siang Bawalah mbok, bawa Waduh, dasar nasib lagi baik ya pak ya Iya Dapat kura-kura sekian besarnya Ya, biar saja kerah itu lari Pokoknya sudah dapat gantinya Kura-kura yang ranum Kura-kura dibawa pulang oleh pak Tani Sore itu ia dimasukkan dalam sangkar Agar pagi harinya bisa dimasak Malam harinya bulan Purnamaraya Kerah ingin melihat nasib kura-kura Kura-kura tahu bahwa kerah akan menengoknya Eh, eh, sahabatku kau akan disembeli? Oh, saya akan kawin, ngerti Oh, senang kamu Kalau saya ganti gimana? Oh, pak Tani sudah begitu cinta padaku Mana mungkin kau ganti? Nanti pak Tani tidak akan cinta padamu Oh, saya ingin pesta-pesta loh Gantian ya Oh, itu mudah, mudah Tapi saya nanti dimarahi pak Tani Bisa jadi saya akan dipukul Ya, lari yang jauh Hah, lari? Oh, mana mungkin? Aku bawa pergi jauh kau Supaya tidak mendapat marah pak Tani Begitu saja ya Ya, ya, terserah kamu lah Ayo, aku buka tutup sangkar Aku bawa lari Iya, iya Nah, aku akan menjadi menantu pak Tani Itu calon mertuaku dengan calon istriku Aduh, cantiknya Pak, disembeli dulu ya kura-kuranya Nah, saya akan buat bumbu Nam, klinam Bantu bapakmu Baik, pak Nam, tangkap kura-kura itu, Nam Iya, pak Aduh, pak Yang ada bukan kura-kura Tapi kerah, pak Apa? Kerah? Iya Daging kerah tidak enak Ah, baik Ini kera yang sering makan lombok kita ini Apa, pak? Hah, bukan kura-kura Tetapi kera Iya, mbok Kerah kudisan ini loh yang ada Uh, aneh, mbok Kurang ajar ini kera Wah, ini pemukul besar Untuk menghajar kera kurang ajar ini Aduh, rasakan ini Aduh, aduh Jangan menantu Rasakan Rasakan pencuri lombok dan sayuran Dan ini ya Rasakan Air lombok menyemprot matamu Dan ini Kayu berduri Biar kau rasakan Pengantin Pengantin Aduh, lebih baik aku lari Aku tidak jadi menjadi menantunya pak Tani Aduh, sakit semua tubuhku Lebih baik aku lari Nasib Nasib Ingin jadi pengantin Malah tubuhku babak telur begini Dasar nasib lagi siap Kakiku sakit untuk berjalan Hei, kera Aku mengikuti jarak minyukmu Kamu berusaha mencelakakan sahabatmu si kura-kura Tapi, lagi-lagi Kamu yang mendapat celaka Aduh, gak Aku benar-benar sengsara, gak Sakit seluruh tubuhku Dipukuli pak Tani Mbak Tani Dan anaknya Bangkanya Kamu itu Jangan suka Mengkhianati teman Kamu Ini sembuh apa tidak Iya Mau gak Lihat Lukaku sangat parah Darah masih menantas nih Aduh Aduh, mari ikut aku Kasian kau kera Sahabatku Mengapa begini kau Maaf kura-kura Aku sering menipumu Dan selalu saja aku yang kalah Kura-kura yang balik Iya, kak Ludamu dapat untuk menyembuhkan luka-luka si kera Ya, sembuhkanlah dia Iya, sembuhkanlah aku kura-kura Aku tobat Tidak akan menipumu lagi Wut, wut Aku jadi saksi Kalau sembuh Kau harus bersahabat dengan kura-kura Dan tidak pernah berkhianat Baiklah Ya, baiklah Akanku beri obat semua lukamu kera Nah, sekarang berbaringlah Ayo Terima kasih kura-kura Nah, kalian harus hidup rukun Sekarang aku akan kembali ke saranku Selamat tinggal ya Selamat jalan Selamat jalan Demikianlah adik-adik Kura-kura dan kera Kembali hidup rukun Setelah kera Menyesali semua kejahatannya Hendaknya Persahabatan Tidak dirusak oleh Sifat angkara murka Salah satu pihak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.